Semi, apaan tuh? Mau juga dong? Mana ya? Tadi kayaknya di sini. Yeay, akhirnya bisa makan donat enak juga nih. Lah, lah, lah. Uh, kaos kaki. Yuh. Ini bersihkan, Sam. Hai semua, kita mau buat mesin donat super keren. Apa? Donat? Iya, 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 mau. Tau mesin donat otomatis, kan? Yuk bikin kayak itu. Dah siap sedia. Gimana, gimana? Kota koinnya dulu. Eh, bentar. Jadi kita harus bayar gitu? Nggak mau, ah. Iya, Semi. Kayak yang di toko. Banyak bagiannya nih. Mau bantuin? Ya, oke kalau gitu. Senang juga mainan kardus. Tungguin ya, guys. Cuma bentar, kok. Yuk kita satuin. Ikutin ya. Ngelemnya ditekan juga ya. Kayak gini. Nah, bagian pertama dah siap. Tapi masih ada banyak bagian kecilnya. Hah, itu sih gampang. Ada yang sulit lagi nggak? Oke, guru Sam. Kucari ini yang menarik buatmu deh. Aku mau yang super sulit. Aku kan ahlinya donat. Wah, kok aku baru tahu? Ceritain dong. Ehem, bentar. Fakta pertama. Menurut rekor, kotak donat paling gede isinya ada 2.700 biji. Wow, pasti jontor tuh tangannya buat masukin donat. Dan pasti capek juga tuh ngabisin semua donatnya. Aku lima aja nggak sanggup. Temen-temen, kalian suka donat? Tulis toping favorit di komentar ya. Suh, kamu bikin apa? Wadah penampung koin yang masuk ke slot koin. Semmi, ambilin klip kertas gede dong. Oke, moga aja bisa nemu. Aduh, kalau digigit gimana? Tenang, Semmi. Nih, ku ambil. Udah mendingan? Eh, nggak tahu juga. Kalau dikasih donat, pasti cepat sembuh. Semmi, makanan manis bikin sakit perut lho. Makan buah aja gimana? Kan manis juga. Banyak vitaminnya lagi. Oke deh, aku mau apa? Tadi di dapur ada. Nah, ini bagian kotak koinnya. Mekanismenya pakai tusuk gigi tumpul. Dan satunya dipotong dua. Hmm, enak. Nggak kalah sama donat? Jelas, sehari dalam setahun aku harus makan donat lho. Oh iya? Hari apa tuh? Ah, masa nggak tahu hari donat nasional? Wah, kalian tahu nggak hari besar ini? Sukses terus, Sem. Ya. Nah, kita rakit bagian bawahnya. Dah ku lipat, kayak seluncuran. Ya, donatnya meluncur di situ. Wush. Menuju mulutku. Semoga aku kebagian juga. Kita mau pasang dindingnya nih. Semmy, tolong ambilin dong. Sama semua, jadi susah nyarinya. Gerutu mulu. Ini bener kok, Semmy. Satu dinding siap. Oke. Nih, aku juga bikin satu bagian, Su. Bagus. Teman-teman, ukurannya udah kami tulis ya. Yuk kita bikin. Pasang partisi dalemnya. Satu sisinya kota koin. Sisi lainnya banyak donat pada ngantri mau keluar. Terus apa lagi, Semmy? Eh, apa ya? Oh iya? Aku tahu. Pasang dinding lain agak jauh dari partisi dalemnya. Betul. Yuk kita ulangi. Masih inget kan? Oleh Sin Leng. Lalu pasang dindingnya di sini. Beres. Donatnya di sini. Dan koinnya jatuh ke sini. Sekarang pasang dindingnya. Biar kotak dan bagian dalemnya gak geser. Eh, Sem. Kamu ngapain? Biar lemnya cepet kering. Bisa gak ya? Mungkin. Cek dulu yuk. Coba aku gerak-gerakin deh. Wah, sempurna, Semmy. Keren. Mesin donat terbaik di dunia. Tata rata-rata. Dua stik kayu dan bagian ini udah dilem nih. Eh, makan donat aja seribet ini. Bagus, Semmy. Dah dipotong semua. Cintaku pada si manis bikin aku nyesek. Ah, masa? Kamu kan suka kerajinan. Dah tahu belum caranya ngehias ini? Waduh, hampir aja lupa. Bener. Susi terlufku. Nih. Oh, tunggu bentar. Sem emang jago ngehias. Betul kan, teman-teman? Bentar lagi, donatnya bakal menuhin sini. Kalian suka donat rasa apa? Tulis komentarnya ya. Tadaam. Wah, keren banget. Oh, Semmy gimana kabar ya? Tarari, tarara, Semmy berhasil. Tadaam. Semmy puitis juga. Yuk cari tempat buat donat ini biar gampang dilihat. Satu, dua, tiga. Dinding kita. Ini dinding sampingnya. Bagus. Menarik. Suka deh, Su. Hasilnya pasti bagus. Hmm, apaan tuh, Sem? Apa? Kena kotor nih pas lagi motong donat ya. Gula bubuk? Heh, penyuka manis keciduk. Yah, kan donatnya sendirian. Kali aja takut dan sedih. Kumakan aja. Halah, alesan aja. Dah tahu tipu dayamu kok. Tapi satu donat nggak apa-apa kok. Pasti enak tuh. Giliranmu bantu aku ya. Jihuy, Sem si penyelama. Perlu ngapain nih? Nyelesain tempat donatnya. Terus nyatuin mesinnya juga. Beres. Nah, tinggal bagian terakhirnya nih. Yuk. Siap nyantap kue berminyak. Tara-ra-ra. Apa? Dapet dari mana tuh? Masa nggak tahu? Orang Denmark kan nyebutnya gitu di abad ke-19. Wah, si jago sejarah donat. Semi pinter banget ya. Mau belajar fakta menarik? Klik like di video ini. Ini dia rahasia mekanismenya. Mesinnya nggak nerima koin kecil. Tapi koin ini bisa masuk. Ntar donatnya keluar. Keren kan? Astaga naga. Suuuh, kamu jenius. Makasih, Semi. Kita perlu beli tiga donat. Oh, boleh nambah nggak? Boleh ya. Semi, buat dimasukin ke mesin. Kan perlu diisi. Oke, aku beliin. Tunggu bentar. Tiga aja, Semi. Nggak lebih. Kalau dia borong semua. Wah, kita lem di sini. Hati-hati ya. Dan dinding luarnya. Dikit lagi. Bagus. Siap. Nih. Wow, kamu udah selesai. Keren. Nah, beres semua. Menurut kalian gimana? Ada yang kamu lupa, Suu? Oh, Semi. Kamu ngebantu banget. Kita bisa mulai ngehias. Suuuh, perlu bantuan sulap nih. Dan ini dia. Kita tes mesinnya. Sam, masukin donatnya dong. Eh, 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 eh. Hmm, lezatnya? Hmm, Suuuh, nambah dong. Boleh ya. Tentu, Semi, nih. Ini juga enak. Udah aku cobain. Eh, ya jelas aja. Temen-temen, kalau kalian suka videonya, subscribe channel kami dan beri jempolnya. Dadah. Tulis komentar kalian dengan Su. Berbagilah. Tenang, tuh masih ada yang topping stroberi buat Sam. Sampai jumpa semua.